Partai Perindo lahir untuk memajukan dan mesejahterakan Indonesia untuk peningkatan kinerja pengurus dan kadar partai. Infrastruktur partai pun dioptimalkan. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa Partai Perindo hadir dengan tujuan yang kuat untuk membangun Indonesia. Partai Perindo lahir untuk mesejahterakan rakyat Indonesia. Hal ini dapat terwujud dari peningkatan infrastruktur partai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hingga desa dan kelurahan. Untuk melayani dan mendekatkan diri kepada masyarakat, 71 kantor Partai Perindo telah diresmikan dan dibangun di lokasi yang strategis. Saat meresmikan kantor Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sumudang Jawa Barat, Ketua Umum Partai Perindo Haritanus Sudibyo menegaskan keberadaan kantor di tiap daerah tidak hanya berfungsi sebagai tempat administratif saja, melainkan bisa menambah kepercayaan diri para pengurus dalam menjalankan tugas partai. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, Partai Perindo memiliki komitmen tinggi untuk membangun partai secara serius. Kalau tidak serius tidak mungkin beli karena ini melibatkan anggaran yang sangat-sangat besar. Karena semua lokasinya di tempat protokol, di jalan utama, supaya masyarakat bisa mengetahui. Jadi menunjukkan, saya ulang, bahwa kami sangat serius membangun partai. Kemudian yang kedua, bahwa ini juga untuk memberikan kemudahan dan keyakinan diri. Percaya diri kepada seluruh kader dan pengurus untuk bekerja maksimal. Dengan tentunya kita memiliki kantor sendiri. Dan juga yang ketiga, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kehadiran Partai Perindo adalah pasti dan serius untuk ditumbuhkan menjadi partai yang besar. Akan giat kembali akhir, giat lagi. Akan turun ke masyarakat sesuai dengan imbauan petunjuk daripada beliau. Gimana caranya Partai Perindo di Kabupaten Sumedang ini supaya sukses besar sesuai dengan cita-cita Partai Perindo. Dalam kesempatan yang sama untuk membantu masyarakat kecil yang terjepit, akibat tidak stabilnya harga di pasar, menginspirasi Kartini Perindo menggelar bazar murah. Dari Sumedang, Jawa Barat, tim Liputan MNC Media melaporkan.